Melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, diceritakan bahwa Xiaoyan dan Luo Jin bekerjasama untuk memasuki gua serigala pemecahawan. Tujuan mereka untuk merebut dua item yang disebut besi misterius meteorit berapi dan esensi Gyo kekaisaran surgawi. Namun untuk mendapatkan dua item tersebut, mereka harus menghadapi serigala pemecahawan. Kekuatannya yang sudah mencapai 2 di bintang 8 sangat menyusahkan untuk dihadapi. Setelah Xiaoyan terlibat pertarungan sengit, dia menghilang dari langit dan secara diam-diam menyelinap ke dalam gua. Luo Jin yang mendapatkan instruksi dari Xiaoyan, dia segera mengambil alih dan menghadapi serigala pemecahawan untuk mengalihkan perhatiannya. Di titik ini tidak dapat hindari bahwa Luo Jin mengorbankan segala macam kartu trufnya. Xiaoyan yang berada di dalam gua masih menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengidentifikasi segala sesuatu di sekitarnya. Akan tetapi dia masih tidak dapat mendeteksi keberadaan jejak besi misterius meteorit berapi. Seluruh gua sangat gelap gulita dan tidak bisa melihat ujungnya. Xiaoyan hanya bisa terus melanjutkan ke depan untuk melidiknya. Pada saat yang sama di dunia luar saat ini, Luo Jin sudah hampir mencapai batasnya. Doki di tubuhnya yang awalnya melimpah dengan cepat menghilang setelah segel di tangan Luo Jin berubah dengan cepat. Benang energi alam yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat mendekati Luo Jin. Ketika mereka berada dalam jarak satu inci dari telapak tangannya, mereka menghilang dalam sekejap dan menyerbu ke tempat Yunlang di segel. Keterampilan Dou Luo Jin jelas tidak biasa. Bahkan dengan kekuatannya yang sebanding dengan Dou di bintang lima, pasokan Doki yang diputuhkan sebenarnya sangat besar. Kiki Luo Jin terkatu berapat, pembuluh darah dikeningnya menonjol dan wajahnya memerah. Tubuhnya mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan Doki kecil yang tersembunyi di setiap selnya. Mengikuti tekanan Doki yang terus-menerus di tubuhnya, Luo Jin dapat dengan jelas merasakan bahwa otot-otot di sekudur tubuhnya mengeluarkan semacam rasa sakit yang sulit untuk ditahan. Gelombang lelahan dan ketidakberdayaan juga tanpa sadar muncul dari lubuk hatinya. Meski begitu, Luo Jin masih dengan kuat menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia dengan paksa mengendalikan jari-jarinya yang sudah tidak terlalu gesit dan melakukan langkah penyelesaian terakhir. Saat ini Luo Jin bisa dikatakan sudah benar-benar mencapai titik di mana dia seperti lampu yang akan padam. Namun demi Xiaoyan, benang obsesi di hati Luo Jin memungkinkannya bertahan sedemikian rupa. Dia terus menembus batas kemampuannya dan mencapai level yang belum pernah dia capai sebelumnya. Untuk bisa membiarkan dirinya memasuki keadaan yang benar-benar lemah, memeras semua fungsi tubuhnya dan menembus batas kemampuannya pada saat yang sama, orang seperti itu bisa disebut orang yang ambisius dan kejam. Jika Luo Jin dan Xiaoyan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup setelah pertempuran ini, pencapaian Luo Jin di masa depan pasti tidak buruk. Untuk mampu menembus batas kemampuannya dan menanggung kesulitan hidup dan mati, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi biasa-biasa saja? Dalam formasi besar, ekspresi wajah Yun Lang segera menjadi serius saat dia melihat Saigel di tangan Luo Jin. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa teknik Dao yang akan digunakan Luo Jin saat ini pastinya kelesiat. Yun Lang yang telah menjelma menjadi manusia sekali lagi kembali ke wujud aslinya. Doki yang tertahan di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan bertabrakan dengan batasan, dan berupaya untuk keluar dari formasi. Ketika Doki di dalam tubuh Yun Lang melonjat, gelombang cahaya terang tiba-tiba meletus dari lempengan bintang yang tergantung di udara. Banyak garis energi putih krem seperti benang surgawi yang keluar dari tengah lempeng bintang dan melilit Yun Lang di dalamnya. Benang surgawi itu langsung melewati tubuh Yun Lang dan melewati jalur kinya. Kemana pun mereka lewat, Doki di dalam tubuhnya akan diserap oleh benang surgawi dan diubah menjadi bagian dari kekuatannya. Benang surgawi menerobos semua kesulitan dan mencapai pusaran Yun Lang. Dalam beberapa tarikan nafas, Doki Yun Lang tersegel seluruhnya. Namun kekuatan Yun Lang tidak lemah. Bahkan dengan plat bintang yang menekannya dengan sekuat tenaga, dia masih tidak mau menyerah. Tanpa Doki-nya, tubuh kuatnya masih menjadi senjata terkuatnya. Cakar tajam Yun Lang terus-menerus menebas benang surgawi. Benangnya yang setipis rambut semuanya terjabik-jabik oleh cakar Yun Lang. Namun saat harapan muncul di hati Yun Lang, mereka pulih dengan cepat. Pengeboman Yun Lang seperti kepalan besar yang menghantam kapas dan tidak ada jalan kembali. Pada saat ini segel di tangan Luo Jin akhirnya berakhir dengan sempurna. Wajah pucatnya tidak memiliki bekas darah sedikit pun. Ada lapisan Doki yang mengkristal menutupi seluruh tangannya. Tangan kristal itu berisi tujuh warna dan tampak sangat indah. Kilau cerahnya yang jernih tentu saja menjadi favorit seorang gadis. Namun di bawah kilau sebening kristal ini, retakan spasial yang terlihat dengan mata telanjang mulai muncul di sekitar telapak kristal. Telapak tangan kanan Luo Jin diarahkan ke Yun Lang dari kejauhan. Kekuatan yang kuat menyebabkan ruang yang sudah goyah di sekitar telapak tangannya langsung runtuh. Aura yang kuat melesat ke arah langit. Mata Luo Jin yang redup menatap Yun Lang dengan susah payah. Telapak tangan kanannya perlahan didorong ke depan ketika dia berteriak pelan. Telapak penghancuran sayap. Teriak Luo Jin. Tiba-tiba langit berguncang dan angin bertiup kencang. Tangan kristal yang indah jatuh dari telapak tangan Luo Jin dan terbang menuju Yun Lang. Saat telapak tangan ini terbang keluar dari telapak tangan Luo Jin, semua media antara langit dan bumi sepertinya langsung terserap olehnya. Meski angin dan awan menyapu langit, tidak sedikit pun suara angin atau guntur terdengar. Bahkan naufas Luo Jin yang lemah pun terasa seperti telah menghilang. Telapak kristal yang berkilau dan tembus cahaya perlahan melintasi kehampaan. Meninggalkan jejak pelangi yang panjang. Pemandangan ini sangat indah di langit. Namun dibalik penampilannya yang acantik, siapa yang berani meremehkan telapak tangan giyok yang berkilau dan tembus cahaya ini? Suasananya menjadi hening sesaat. Pada saat ini Yun Lang yang berada dalam formasi besar akhirnya berhenti memberontak. Bukan karena dia terintimidasi oleh kekuatan tangan senyap penghancur ini. Namun apa yang berdiri di depannya adalah teknik doklesian sejati. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak boleh terobos sedikit pun saat menghadapinya. Dia mencoba yang terbaik untuk membalikkan tubuhnya ke satu sisi. Tanpa doki, tubuh fisiknya yang kuat masih mampu memblokir serangan menakutkan ini. Raungan yang mengguncang langit sekali lagi terpancar dari ruang kosong yang tak berhujung. Itu adalah lolongan tajam dari serigala pemecahawan. Gelombang demi gelombang udara yang sangat kuat menyapu pusat ledakan. Tubuh luwojen yang awalnya gemetar terlempar karena serangan ini. Dia seperti layang-layang yang talinya putus saat jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Raungan menyakitkan dari serigala pemecahawan yang bergema di seluruh langit akhirnya berangsur-angsur menghilang. Ia terjebak di tempat yang sama dan berlahan pulih. Sementara itu di dalam gua sama ini, Xiaoyan masih tidak mendapatkan apapun setelah maju selama hampir dua jam. Dinding batu hitam pekat sekali lagi muncul di ujung pandangannya. Kerutan didahi Xiaoyan yang masih belum mengendur langsung semakin dalam saat melihat ini. Ekspresi tidak sabar muncul di matanya. Tubuhnya hendak mundur dan mencoba menyelidiki tempat lainnya. Hei, ada apa? Tanpa aku yang memimpin, apakah kamu bahkan tidak percaya pada penglihatanmu sendiri? Tiba-tiba suara mengajak Guyao muncul dalam hati Xiaoyan. Apakah ada sesuatu di balik dinding batu ini? Tanya Xiaoyan. Itu mungkin. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Ucap Guyao sambil tertawa. Tanpa sepatah kata pun, tubuh Xiaoyan melonjak dengan nyala api. Setelah sosoknya menjadi manusia api, dia bergerak ke bagian terdalam gua. Dalam waktu singkat, ia telah sampai di depan gua. Dinding batu seluruhnya terbuat dari bebatuan gunung. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Sepertinya itu menyatu dengan gunung. Bagaimana bisa serigala pemecah awan menyembunyikan hal-hal di sini? Xiaoyan sedikit mengeringit. Namun dia tidak meragukan kata-kata Guyao. Karena dia berani mengatakan hal seperti itu, pasti ada alasan di baliknya. Xiaoyan tidak ragu-ragu. Luwajan di dunia luar sudah mencapai batasnya. Xiaoyan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Terlepas dari hasilnya, dia perlu melihat apa yang ada di balik tembok batu. Kekuatan api surgawi secara alami tertandingi. Terlepas dari seberapa keras dinding batu itu, itu akan langsung meleleh seperti es ketika dibakar oleh api surgawi. Selain itu, Xiaoyan yang menjadi manusia api dengan liar melemparkan sepasang tinju api ke depan. Pukulan yang tampaknya biasa ini menyebabkan seluruh gunung kinggang bergetar. Bebatuan gunung yang sudah dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya, langsung hancur seperti buah liar yang batang di pohon. Mereka mengikuti gunung dan berguling di tanah. Setelah serangan cepat Xiaoyan, dinding batu tebal itu dibongkar paksa olehnya. Namun ada tirai tipis di ujung dinding batu yang menghalangi jalan Xiaoyan. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Xiaoyan bisa memahami alasan dibalik ini. Tidak heran dia tidak dapat menemukannya sekeras apapun dia berusaha. Teknik Yunlang memang merupakan teknik yang paling sering dilihat Xiaoyan dalam hidupnya. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, sepertinya dia harus mengerahkan banyak upaya untuk benar-benar memecahkan tirai tipis ini. Namun situasi saat ini tidak memungkinkan Xiaoyan untuk melakukan persiapan lebih lanjut. Dia harus berusaha sekuatan agar jika ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kedua tangan api Xiaoyan terkepal erat. Kekuatan api surgawi di sekujur tubuhnya berkumpul di tangan kalannya. Aura api surgawi yang kuat dan sombong menyebar dengan cepat. Segala sesuatu di sekitarnya langsung menjadi panas membara. Setelah dinding batu yang gelap mengeluarkan suara yang tajam, dinding itu hancur berkeping-keping dan ditembakkan. Ledakan oktan! Meledak! Riak Xiaoyan Mengikuti seruan Xiaoyan, tinju api besar itu tiba-tiba bertabrakan dengan tirai cahaya di depannya. Riak melingkar dengan cepat menyebar seperti gelombang air. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh gunung kinggang berguncang tiga kali. Suara retakan muncul. Tinju api besar Xiaoyan menemui jalan buntu dengan tirai cahaya untuk waktu yang sama. Sebelum tirai cahaya akhirnya hancur oleh serangan Xiaoyan. Hanya pada saat ini, benda di dalamnya terlihat jelas. Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Apa yang masuk ke matanya adalah sepotong logam hitam misterius yang panjangnya setidaknya 30 kaki. Logam misterius ini tidak diragukan lagi adalah logam misterius meteorit berapi. Serigala pemecah awan yang sedang beristirahat dengan mata terpejam di ruang kosong di dunia luar, tiba-tiba membukanya ketika tirai tipis yang melindungi tempat ini pecah. Kemarahan yang dipenuhi niat pembunuh terpancar dari dalam matanya. Itu menyebabkan ruang kosong di depannya menjadi terdistorsi. Xiaoyan langsung merasakan kegembiraan di hatinya ketika melihat logam tebal misterius berwarna hitam peka di depannya. Ini adalah logam misterius meteorit berapi. Ucap tertegun Xiaoyan. Seolah-olah batu besar yang selama ini menggantung tinggi di hati Xiaoyan akhirnya jatuh. Begitu dia menemukan logam misterius meteorit berapi, maka penguasa suan berat akan dapat diperbaiki. Terlebih lagi satu-satunya hal yang dia rindukan di dunia lain juga akan direstarikan. Bagaimana ini tidak membuat Xiaoyan bersemangat? Penguasa suan berat membawa terlalu banyak kenangan indah tentang Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xiaoyan seumur hidupnya. Misalnya adalah hari-hari ketika dia membawa penguasa suan berat dan berlatih di kekisaran Jiama, dia dan Yaulau menyerbu keberpatasan kekisaran sendirian. Mereka telah melewati pegunungan binatang ajaib, berlatih di Gurun Tager, dan bertarung di Gunung Mistik Laut. Bahkan sebuah patung besar didirikan di depan menara langit berkobat. Satu penguasa dan satu orang menyerbu ke dataran tengah sendirian. Penguasa suan juga menjadi senjata Xiaoyan yang menghadapi pavilion petir angin dan aula jiwa. Ini adalah hari-hari yang dihabiskan Xiaoyan bersama penguasa suan ketika dia tumbuh dewasa. Bagaimana dia bisa melupakannya? Di antara rencana yang digambarkan surah untuk gerbang pan adalah penggaris besar dan teratai hijau di atasnya. Itu tampak seperti pemandangan kemarin di mata Xiaoyan. Penguasa suan berat secara pribadi diberikan kepadanya oleh Yaulau. Teknik penggaris besi juga diajarkan secara pribadi oleh Yaulau. Sedangkan untuk teknik dou kelas D yang disebut penguasa aliran enam tubuh sendi, kakak kedua Xiaoli lah yang mengambil resiko menyinggung alkemis tingkat enam dengan pemaksa membelikannya untuknya. Bagaimana mungkin kesisayang persaudaraan yang mendalam di dalamnya bisa dengan mudah dilupakan? Dalam hati Xiaoyan, penguasa suan berat bukan lagi sebuah senjata. Itu adalah rezeki rohaninya. Jika ada kesempatan di masa depan, Xiaoyan pasti akan membiarkan semua orang di benua Yuanwu menyaksikan kejayaan penguasa suan berat. Kata-kata ini bukanlah sebuah lelucon. Xiaoyan bersumpah atas nama Kaiser Api bahwa dia tidak akan pernah menyesalinya. Pada saat ini Xiaoyan menatap logam misterius meteorit api di depannya. Pukulan api surgawi yang kuat ditambah dengan jiwa di alam Xiaoyan yang menakutkan. Menyebabkan ruang ini bertahan selama beberapa tarikan nafas sebelum akhirnya hancur dan mengungkapkan ruang misterius. Kekuatan jiwa yang kuat terkondensasi menjadi telapak tangan besar di udara dan menangkap besi misterius meteorit ke dalamnya. Hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahkan dengan kekuatannya yang menakutkan, dia masih merasakan rasa berat ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengangkat besi misterius meteorit. Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Kekuatan spiritualnya dengan cepat kembali ke tubuhnya. Tubuhnya berkelebat dan dia sudah berdiri di depan dinding batu. Tangan kanannya terkepal erat dan doki di dalam tubuhnya dengan cepat diaglomerasi. Kekilatan melintas di mata Xiaoyan ketika sebuah pukulan dilempar ke depan. Ledakan oktan, hancurkan utuku. Teriakan keras terdengar dan angin yang menakutkan dengan paksa merobek angkasa. Dinding batu yang jaraknya puluhan kaki di sekelilingnya langsung runtuh. Sebuah batu besar jatuh dari atas kepala Xiaoyan. Namun sebelum mencapai jarak 10 meter dari Xiaoyan, itu meledak dan berubah menjadi debu yang tersebar ke segala arah. Dinding batu di depan Xiaoyan langsung hancur menjadi tumpukan debu. Tetapi ketika bertabrakan dengan tirai cahaya, pukulan Xiaoyan hanya membuat tirai cahaya membentuk riak melingkar dan tidak mempengaruhi apapun. Melihat ini, Xiaoyan mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan sebuah pukulan dengan cepat dilempar sebelum riak yang menghilang. Itu dengan keras menabrak tirai cahaya. Tire tipis yang terbentuk dari doki itu sangat kokoh. Riak melingkar terus menyebar dari titik di mana tinju Xiaoyan dan tirai cahaya bersentuhan. Namun tidak terjadi apa-apa. Daya tahan tirai tipis ini menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin yakin Xiaoyan bahwa esensi Giyo Kekaisaran Surgawi juga ada di balik tirai tipis ini. Lagi pula esensi Giyo Kekaisaran Surgawi jauh lebih menarik bagi serigala pemecah awan, dibandingkan dengan besi misterius meteorik berapi. Harta yang dapat meningkat kekekuatan seseorang adalah harta sejati di dunia ini. Tindakan Xiaoyan menjadi lebih tajam saat ia mendapatkan kepercayaan di dalam hatinya. Serangkaian keterampilan dou dengan cepat dibentuk dan dibuang ke depan. Teriak pada tirai tipis tidak berhenti. Di bawah serangan habis-habisan Xiaoyan, sebelum satu gelombang riak energi tersebar, gelombang lain sudah tumpang tinggi. Tirai cahaya akhirnya menjadi semakin transparan. Hal-hal di dalamnya juga samar-samar tercermin di mata Xiaoyan. Saat Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang tirai cahaya doki, situasi pertempuran di dunia luar yang baru saja stabil akhirnya mengalami perubahan sekali lagi. Kamu benar-benar berani mencoba merebut harta karun guaku. Kamu benar-benar mencari kematian. Teriak Yunlang. Tiba-tiba ladakan menggelegar yang mengejutkan menyebar ke segala arah dalam ruang kosong. Itu mengguncang seluruh pegunungan kinggang hingga bergetar. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati langsung meledak di bawah suara gemuruh ini. Mereka berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar ke segala arah. Menyebabkan seluruh hutan tampak seperti api penyucian Asura yang sangat berdarah. Lempengan bintang di atas kepala serigala pemecah awan juga meledak dengan keras akibat serangan ini. Sutra surgawi yang menahan serigala pemecah awan juga langsung berubah menjadi bintik cahaya bintang yang tersebar di antara langit dan bumi. Luo Jin yang sedang duduk bersilah di tanah dan memulihkan diri tiba-tiba membuka matanya. Jantungnya tanpa sadar menegang ketika dia melihat serigala pemecah awan melarikan diri dari kekangan lempeng bintang. Apakah lokasi syoyan pada akhirnya terungkap? Luo Jin tidak terlalu memikirkannya. Lagipula syoyan sudah lama memasuki gua. Jika serigala pemecah awan tidak menemukannya, itu berarti serigala pemecah awan terlalu bodoh. Luo Jin perlahan berdiri. Dia membalik telapak tangannya dan sebuah pil seukuran kelengkeng muncul di tangannya. Hatinya sakit saat dia melirik pil di tangannya. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak. Ternyata pil ini tidak biasa. Kalau tidak, Luo Jin tidak akan merasakan sakit hati seperti itu. Namun yang terpenting sekarang adalah bagaimana dia harus bertahan. Jika dia mati, apa gunanya pil ini? Luo Jin memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh begitu memasuki mulutnya. Berubah menjadi energi yang sangat lembut yang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Beberapa tulang rusuk yang patah di dadanya dengan cepat sembuh. Dan luka di tubuhnya juga berangsur pulih di bawah efek pil obat. Meskipun efek pilnya sangat cepat, Luo Jin tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan selama proses ini. Pil ini sungguh luar biasa. Mulut serigala pemecah awan tiba-tiba mengeluarkan rawungan yang keras saat dia merasakan aura yang berulang kali pulih di dalam tubuh Luo Jin. Tubuhnya bergerak dan menyerang Luo Jin. Dia juga tahu jika dia tidak mampu menghabis Luo Jin, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menghentikan niat Shoyan. Di dalam gua ginggang saat ini, layar cahaya padat akhirnya dihancurkan dengan paksa oleh Shoyan. Di balik layar cahaya ada gua luas lainnya. Namun perbedaan antara gua ini dan gua sebelumnya adalah ada bunga iblis yang tebal dan kokoh berdiri di tengah gua. Bunga iblis itu berkilau dan tembus cahaya. Berwarna hijau samrut seperti batu giyok. Bunga besar yang memancarkan aroma harum berdiri di puncak. Akarnya yang tebal dan kokoh tertanam dalam di tanah. Gelombang energi alam murni perlahan mengalir dari akarnya dan menghilang ke dalam bunga iblis dalam sekejap. Hahaha, poca nakal. Sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Dengan benda ini, kemungkinan besar kamu pasti akan menerobos ke do di bintang tiga. Terlebih lagi jika tebakanku tidak salah. Kamu akan dapat menstabilkan budidayamu. Bagaimana? Kodaan ini seharusnya cukup untukmu kan? Pokok kamu yakin masih tidak mau menyerapnya? Ucap Guyao. Tiba-tiba kata-kata menggoda Guyao yang tak terduga sekali lagi terpancar dari hati Shoyan. Hal ini menyebabkan ekspresi Shoyan berubah tanpa disengaja. Do di bintang tiga, kodaan ini tidak bisa dikatakan kecil. Perlu diketahui bahwa begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat do di, akan sangat sulit untuk melakukan terobosan. Mengingat situasi Shoyan saat ini, sepertinya dia memerlukan setidaknya satu atau dua tahun untuk melakukan terobosan ke do di bintang tiga tanpa bantuan benda eksternal. Pada saat ini bunga iblis telah menyelesaikan pelatihan satu atau dua tahun untuk Shoyan. Bagaimana mungkin hal ini tidak menyebabkan dia merasa bersemangat di dalam hatinya? Tubuh Shoyan bergerak dan melangkah maju. Cahaya api menyala di tangannya dan belatihan terbentuk dari api surgawi muncul. Shoyan melambahkan tangannya dan menebas dengan belati. Silahkan, silahkan. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menghancurkan bunga iblis kekaisaran surgawi ini. Ucap Guyo. Sebelum belatihan itu mendarat, suara Guyo yang dipenuhi dengan makna yang tidak dapat dijelaskan sekali lagi ditransmisikan. Hal ini menyebabkan tangan Shoyan berhenti. Bunga iblis kekaisaran surgawi awalnya adalah jenis bunga kekaisaran surgawi. Namun karena ia tumbuh pada esensi Giyo kekaisaran surgawi, ia mengakar pada esensi Giyo kekaisaran surgawi dan melahap energi spiritual alami untuk jangka waktu yang lama. Hal ini mengakibatkannya bermutasi menjadi bentuk ini. Jika seseorang ingin memetiknya, ia perlu menggunakan kekerasan untuk secara paksa mencabut esensi Giyo kekaisaran surgawi dari dalam tanah. Setelah itu akarnya harus dipotong. Hanya dengan melakukan hal itu, seseorang dapat menyempurnakannya dengan sempurna. Ucap Guyo menjelaskan. Setelah mendengar ini, Shoyan tidak berani meremehkan masalah tersebut. Tubuhnya melintas dan tiba di depan bunga iblis. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar dalam hatinya. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi badan kaca kingkong. Bunga iblis yang awalnya lebat itu seperti pohon kecil di depan tubuh raksasa Shoyan. Itu bisa diguncang hanya dengan sedikit kekuatan. Kedua tangan Shoyan dengan kuat menggenggam bunga iblis itu. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyebar ke setiap inci gua. Suara gemuruh yang keras bergema di dalam gua. Kekuatan liar dan kekerasan yang tak terlihat menyebabkan dinding gua retak. Banyak retakan besar seperti jaring laba-laba terbentuk di tanah di sekitar bunga iblis. Karena kekuatan besar Shoyan, akar bunga iblis yang terkubur jauh di bawah tanah terlihat samar-samar. Sementara itu, scene diperlihatkan lagi di dunia luar. Dengan keras tubuh Luwajin terbang tak terkendali. Segera setelah itu dia menabrak gunung yang menjulang tinggi. Gunung yang menjulang tinggi ini juga meladak dengan dentuman keras akibat benturan Luwajin. Batuan besar meleset ke arah Cakrawala sebelum menghilang tanpa jejak. Bisa dibayangkan betapa kuatnya serangan yang diterima Luwajin. Luwajin terbatuk-batuk saat dia memanjat dari rentuhan dengan susah payah. Seteguk darah segar dimuntahkan. Samar-samar terlihat ampas berlumuran darah. Jelas sekali itu adalah organ dalam Luwajin yang hancur. Luwajin dengan keras mengangkat matanya untuk melihat yun lang di langit. Rasa ketidakberdayaan muncul dalam hatinya. Dodi bintang delapan memang layak atas reputasinya. Menghadapinya dengan kekuatan Dodi bintang empat jaraknya masih terlalu besar. Meskipun dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Ketika Luwajin memikirkan Xiaoyan yang masih berada di dalam Gua Kinggang. Perasaan heroik tanpa sadar muncul di dalam tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Tubuh Luwajin sedikit gemetar saat dia berdiri. Tanpa sadar Luwajin sekali lagi telah menembus batas kemampuannya. Tekad memang sesuatu yang lebih menakutkan daripada kekuatan. Pada saat ini tubuh Luwajin sepertinya dipenuhi kekuatan. Telapak tangannya disatukan dan doki yang telah terpuras dari tubuhnya dilepaskan sepenuhnya. Sinar cahaya redup keluar dari telapak tangannya dan gelombang akar menyebar dengan cepat. Ketika Sin diperlihatkan ke tempat Xiaoyan lagi, bunga iblis kekaisaran surgawi akhirnya ditarik keluar. Seperti yang diduga bahwa ada batu hijau zamrut seukuran telapak tangan di akarnya. Ia terjerat oleh akar yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang demi gelombang energi alam yang sangat murni dikirimkan ke batang bunga iblis melalui akarnya. Xiaoyan dengan santai memilih esensi gyo kekaisaran surgawi, hati Xiaoyan tanpa sadar meloncat. Namun hal itu segera ditekan dengan paksa olehnya. Adalah sesuatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda oleh harta karung seperti itu. Namun Xiaoyan adalah kaisar api. Setidaknya dia masih memiliki sedikit pengendalian diri. Xiaoyan tentu saja tidak akan mengganggu sesuatu yang telah dia janjikan kepada orang lain. Hahaha, lumayan. Melihat kualitas dari esensi gyo kekaisaran surgawi ini, sepertinya sudah ada cukup lama. Usianya mungkin belum 3000 tahun, tapi seharusnya sudah ada sekitar 2007 tahun. Ucap Guyao, ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Selama Luwajin dapat menemukan kesempatan untuk menyempurnakan esensi gyo kekaisaran surgawi ini, itu berarti dia akan dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 bintang. Dengan harta karung sebesar itu, tidak mengherankan jika pertahanan luarnya begitu kuat. Hei, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Efek bintang ini memang sangat efektif untuk bintang 2mu. Tetapi jika dihadapkan pada bintang 5, aku khawatir tidak semudah itu. Alasan bunga iblis kekaisaran surgawi ini mampu tumbuh sampai sekarang adalah karena esensi gyo kekaisaran surgawi ini. Lebih dari separuh kekuatan alami di dalamnya telah hilang. Bahkan jika bocah itu memurnikannya, kekuatannya yang diterima akan sangat lemah. Adapun untuk serigala itu yang sudah mencapai dodi bintang 8, kemungkinan akan sulit baginya untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh. Kecuali, ucap Guyao tiba-tiba berhenti berbicara. Pada saat ini di dunia luar, Luo Jin dan Yun Lang berdiri di udara. Luo Jin dengan kasar memuntahkan setuk darah segar. Dia menggunakan lengan bajunya yang robek untuk menyekah darah di sudut mulutnya. Mata Luo Jin dipenuhi kebencian saat dia menatap Yun Lang di seberangnya. Dia terengangga sambil mengangkat tangan kanannya ke arah Yun Lang dan membuat gerakan menghina. Sikap menghina ini tentu saja membuat marah Yun Lang. Sejak dia menjadi dodi, tidak ada seorang pun di pegunungan Lian Yun yang merani bersikap seperti itu terhadapnya. Hari ini Xiaoyan dan Luo Jin bisa dikatakan telah berulang kali menampar wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yun Lang merauh mempanjang ke arah langit. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Luo Jin. Tangan kanannya terkepal erat saat dia melayangkan pukulan ke arah wajah Luo Jin. Ekspresi Luo Jin tanpa sadar berubah ketika menghadapi serangan mendadak ini. Jantungnya seketika menegang. Namun Luo Jin bukanlah seorang kultifator biasa. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Yun Lang, dia masih punya banyak waktu untuk melakukan pertahanan. Doki kecil di tubuhnya melonjak, dan dengan cepat dia aglomerasi menjadi perisai melingkar tebal di depannya. Itu menghalangi serangan Yun Lang. Namun jelas Luo Jin masih meremehkan kekuatan Yun Lang. Meskipun kekuatan Yun Lang telah menurun 50% setelah beberapa pertempuran sengit, bagaimana mungkin Doki bintang 8 bisa begitu mudah untuk dihadapi? Meskipun Yun Lang hanya memiliki 50% kekuatannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Luo Jin. Sudut mulut Yun Lang tanpa sadar memperlihatkan senyuman mengejek saat dia melihat Doki tipis yang keluar dari tubuh Luo Jin. Tubuhnya bergetar, dan Doki di bawah kepalan tangannya dengan cepat dia aglomerasi menjadi suatu zat, membungkut seluruh kepalan tangannya. Kekuatannya bisa dikatakan mengejutkan dunia. Itu merobek udara dalam sekejap. Angin kencang menyebabkan udara mengeluarkan gelombang dentuman sonic yang memekalkan telinga. Kemana pun angin dari kepalan tangan itu lewat, udara akan bergetar dan udara akan pecah. Seluruh hutan gemetar karena pukulan ini. Tidak ada teknik Do yang kuat, hanya ada pukulan sederhana. Namun ketika bersentuhan dengan perisai Doki, perisai Doki yang hampir seperti zat itu meledak dengan cara yang merusak. Pertahanan terakhir Luo Jin pada akhirnya tidak ada gunanya. Setelah pertahanannya dipatahkan, pukulan kuat Yunlang tidak melambat sedikitpun ketika menyerang wajah Luo Jin. Jika pukulan ini mendarat, Luo Jin pasti akan mati. Pada saat ini hati Luo Jin sudah tenang. Meskipun dia hanya berhubungan dengan Xiaoyan dalam waktu yang singkat, dia tahu bahwa ada banyak alasan dibalik keinginan Xiaoyan untuk memperbaiki penguasa Suan berat. Karena hal inilah dia menanggung penderitaan yang pahit sampai sekarang. Untuk Xiaoyan, dia menghargai persahabatan, memiliki bakat luar biasa, dan dirasuki oleh api surgawi. Orang seperti itu cepat atau lambat akan mendapat tempat di benua Yuan Wu. Ah, Saudara Yan Xiao, selamat tinggal, ucap Luo Jin. Dengan senyuman menyedihkan, Luo Jin menutup matanya dan menunggu pukulan Yunlang tiba. Namun pada saat ini, ledakan sonic seperti guntur tiba-tiba terdengar di langit. Segera awan gelap berubah warna dan awan guntur menggulung. Bada yang liar dan dahsyat langsung melanda daerah tersebut. Pukulan Yunlang yang awalnya hanya beberapa inci dari wajah Luo Jin, meleset karena suara seperti guntur ini, menyebabkan ruang di depannya pecah dengan keras. Bacingan! Aura ini milik manusia tadi! Ucap Yunlang tanpa sadar mengerukkan kening ketika pukulannya meleset. Di bawah penyelidikan kekuatan spiritualnya yang kuat, orang yang datang adalah Xiaoyan yang telah menyelinap ke dalam guanya. Xiaoyan mendukung Luo Jin dengan satu tangan dan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Setelah itu dia menemukan batu hijau dan membiarkan Luo Jin bersandar padanya. Di bawah pemulihan cepat dari kekuatan pil obat, Luo Jin bertelahan terbangun. Dia melirik Xiaoyan dan ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Meskipun dia masih sangat lemah, dia tahu bahwa situasi saat ini sangat mereset dan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan suara yang agak serak untuk berkata dengan susah payah. Saudara Yan Xiao, tidak baik berlama-lama di sini. Kamu harus segera pergi. Kamu tidak akan bisa mengalahkan serigala pemecah awan itu sendirian. Ucap Luo Jin, Xiaoyan mau tidak mau terkejut ketika mendengar ini. Hatinya lebih tergerak oleh kata-kata Luo Jin. Xiaoyan tersenyum tipis dan menyuruh Luo Jin untuk bersantai dan menunggunya di tempat asalnya. Dengan cepat, Xiaoyan telah tiba di depan Yun Lang. Huh, kamu manusia. Kamu benar-benar mencari kematian. Kamu sebenarnya berani mencuri hartaku. Lihat apakah aku tidak mencapik-capikmu hari ini. Keriak Yun Lang. Xiaoyan tertawa saat mendengar ini. Dia menyelangkan tangan di depan dada dan mencibir dengan ekspresi mengejek. Hartamu kau bilang. Hei, itu lahir dari langit dan bumi. Bagaimana bisa menjadi hartamu? Apalagi harta alam adalah milik yang mampu. Karena kamu tidak menggunakannya, maka jangan salahkan aku. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, kemarahan di hati Yun Lang semakin besar. Dia tidak bisa menahan tawa karena kemarahan yang luar biasa. Bagus, bagus. Betapa bagusnya kata-kata milik mereka yang mampu. Sungguh manusia yang berlidah tajam. Kalau begitu aku ingin melihat betapa hebatnya kemampuanmu sehingga kamu layak mendapatkan bunga iblis surgawi ini. Ucap Yun Lang. Doki di tubuhnya langsung keluar dan berkumpul di telapak tangannya. Itu berulang kali dia kompresi. Doki yang bergejolak di sekitar tubuh Yun Lang seperti gelombang yang menyapu dengan Yun Lang di tengahnya. Bagian dunia ini juga tercakup oleh gelombang ini. Yun Lang mengangkat tangan kanannya. Doki murni dengan cepat diaglomerasi di telapak tangannya. Hanya sesaat manik berwarna hijau kiyok yang diaglomerasi dari Doki muncul di telapak tangan Yun Lang. Segera setelah itu telapak tangan Yun Lang dengan keras terbanting ke bawah. Gelombang empat laut. Teriak Yun Lang. Gelombang Doki yang menyebar tiba-tiba terhenti saat telapak tangan itu jatuh. Seolah-olah waktu telah menghentikannya dengan paksa. Namun segera setelah itu cahaya terang menyebar dari telapak tangan Yun Lang seperti kilat. Dunia dimusnahkan dimanapun cahaya itu lewat. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Shoyan ketika dia melihat ini. Kekuatan doskil tersebut sebenarnya sekuat ini. Shoyan tidak berani meremehkannya. Dia dengan cepat mengangkat Doki di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan semua Doki berkumpul di telapak tangannya. Bola matanya berputar dan cahaya melintas di kedalaman matanya. Kekuatan api surgawi di tubuhnya tiba-tiba meletus. Huoyi yang duduk bersila di dalam pusaran Shoyan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyelaukan. Segera terdengar suara ledakan dan menyatu dengan Shoyan. Tangan Shoyan yang terkepal erat perlahan mengendur. Titik bulat hitam pekat seukuran ibu jari muncul di telapak tangan Shoyan. Tubuh Shoyan tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, Shoyan telah dengan paksa menerobos doskil Yunlang dan tiba di depan Yunlang. Yunlang hanya tertawa dingin saat melihat ini. Tangan kirinya dengan cepat membentuk segel. Segera setelah itu, lolongan serigela keluar dari mulutnya. Itu adalah Dong Mountain Hall. Dong Mountain Hall yang memiliki kekuatan luar biasa secara alami menundukkan Shoyan dengan satu pukulan. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Shoyan saat ini sudah setara dengan ikan di talenan. Memungkinkan Yunlang membunuhnya sesuka hatinya. Sambil mencipir tangan Yunlang, telah merubah menjadi cakar serigela besar yang dengan keras mencengkeram kepala Shoyan. Dengan cakar ini, Shoyan pasti akan mati. Saat cakar serigela Yunlang hendak menyerang kepala Shoyan, telapak tangan kanan Shoyan menghantam dadanya terlebih dahulu. Sebelum telapak tangannya selesai, tingju Shoyan sekali lagi dengan keras menghantam dada Yunlang yang sudah terpana. Membuatnya terbang ribuan mil jauhnya. Melihat Shoyan lagi, Shoyan saat ini memiliki teratai iblis merah muda jauh di dalam pupilnya. Ada nyala api putih krem yang menari berulang kali di atas teratai. Itu tampak sangat misterius. Terata itu, menghilang dan ekspresi kosong Shoyan sekali lagi memulihkan kejernihannya. Dia menggelekan kepalanya yang masih pusing dan menundukkan kepalanya untuk melihat bekas luka yang ditinggalkan oleh teknik empat lautan. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan api surgawi untuk mempertahankan dirinya dengan kesekuatan naga, dia masih tidak dapat membelukirnya. Di bawah hal gunung dong, Shoyan secara alami ditundukkan sampai dia kehilangan kesadarannya. Namun hilangnya kesadaran Shoyan tidak berarti api surgawi Huoyins juga tertunduk. Dengan Huoyin mengendalikan tubuhnya, telapak tangan penciptaan surga agung di telapak tangannya secara alami menyerang tubuh Yunlang. Bacingan! Kamu benar-benar menerobos kerana dodi bintang tiga dengan bantuan bunga iblis kekaisaran surgawi. Namun meski begitu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Juga, pria di tubuhmu itu, keluarlah! Teriak Yunlang. Tanpa memberi Shoyan sedikitpun kesempatan untuk bereaksi, Yunlang tiba-tiba muncul di depan Shoyan dari cakrawala. Sosoknya bergetar dan menjelma menjadi wujud aslinya. Cakar serigala besarnya dengan kejam mencakar kepala Shoyan. Ekspresi wajah Shoyan tiba-tiba berubah. Sosoknya menghindari serangan itu. Sebelum Shoyan sempat bereaksi, serangan dan serigala pemecah awan datang lagi. Langkah kaki Shoyan terus berubah saat dia berulang kali menggunakan langkah pemusnah langit. Di cakrawala yang jauh, seekor binatang iblis besar terlihat menerkam kemana-mana. Gelombang dentuman sonic bergema di antara langit dan bumi. Kadang-kadang kekuatan ganas akan meledakan gunung. Hal ini berulang lagi dan lagi. Keduanya telah bertarung selama lebih dari 700 pertukaran. Kecepatan Shoyan yang menakutkan seperti kilat menyebabkan Dodi bintang 8 yun langkuh halahan. Keduanya seling bertukar pukulan dan sebenarnya tidak mampu menentukan pemenang. Samar-samar sepertinya ada sesuatu yang muncul di dalam lengan baju Shoyan. Itu hanya menunggu Shoyan melepaskannya sepenuhnya dengan satu pikiran. Api surgawi di dalam tubuhnya terpisah dan berubah di telapak tangannya. Akhirnya itu berubah menjadi penampilan penguasa suan berat. Saat penguasa api besar itu diayunkan, ia membawa aura api yang menghanguskan cakrawala. Ketika cakar serigala pemecah awan menyerang, Shoyan juga menghadapinya dengan penggaris besi. Serangan keduanya sangat besar dan kuat. Meskipun kekuatan Shoyan lebih rendah daripada serigala pemecah awan, dia masih mampu menekannya secara paksa dengan api surgawi. Oleh karena itu sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Ini adalah pertarungan gesekan di mana doki digunakan. Gaya tahan akan menjadi faktor utama dalam pertarungan hingga akhir. Sosok Shoyan tiba-tiba muncul di tengah pertempuran. Situasi pertempuran yang stabil tiba-tiba dirusak oleh tindakan Shoyan. Tsunami melahap api, teriak Shoyan. Penguasa api besar di tangannya menebas secara horisontal di depannya. Gelombang api yang indah tiba-tiba melesat keluar dari ujung penguasa swan dan menghantam serigala pemecah awan. Ekspresi serigala pemecah awan tidak berubah saat melihat ini. Sepasang cakar serigala yang sangat tajam menebas udara. Doki yang bercabang dengan cepat melesat keluar dan bertabrakan dengan tsunami melahap api. Menahannya dengan setara. Sebuah ledakan terdengar. Gelombang api panas yang liar dan ganas tiba-tiba menyebar. Menelan Shoyan dan serigala pemecah awan. Dari sini bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatan ledakan ini. Saat gelombang api menyapu langit, gelombang udara di depan Shoyan langsung diterbelah menjadi dua di tempat dia berdiri. Pilar cahaya misterius berwarna hitam gelap tiba-tiba melesat keluar dan menghantam tubuh besar serigala pemecah awan. Pilar cahaya hitam gelap tampak biasa saja. Namun ruang itu dia mendiam runtuh kemanapun ia melewatinya. Bahkan ruang kosong tak berujung pun tertelan olehnya. Serangan yang tampaknya acak ini akan langsung membalikkan seluruh situasi pertempuran. Adegan ini bahkan menyebabkan Luo Jin yang sedang bersirahat di atas batu hijau tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Segera ekspresi pucat di wajahnya langsung berubah menjadi keterkejutan. Serigala pemecah awan yang berdiri di depan Shoyan secara alami juga sama. Teknik Do macam apa ini? Teknik ini benar-benar bisa menelan ruang kosong. Ucap terkejut Luo Jin. Pilar energi hitam pekat secara acak menembus ruang kosong. Hanya dalam sekejap ia telah tiba di depan tubuh besar Yun Lang. Yun Lang tentu saja tidak berani meremehkan serangan ini. Teknik Do Kelastian bukanlah lelucon. Bahkan dengan kekuatan Do di bintang delapan, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi teknik Do Kelastian. Tubuh besar Yun Lang sekali lagi berubah menjadi bentuk manusia. Hanya dalam keadaan ini dia dapat memberikan respon tercepat. Yun Lang tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini dan hanya bisa menerimanya. Kelopak mata Yun Lang tanpa sadar bergerak-gerak saat dia melihat pilar cahaya hitam yang semakin dekat. Mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Di bawah pilar cahaya hitam, dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang sangat padat. Ini, apakah ini teknik Do Kelastian yang lain? Hmm, aku dapat melihat bahwa doki di tubuhmu sudah tidak mencukupi. Kamu sebenarnya ingin menggunakan teknik Do Kelastian untuk membunuhku. Kamu benar-benar sedang bermimpi. Ucap Yun Lang sambil mengangkat kedua tangannya. Segel di antara jari-jarinya berubah dengan cepat. Banyak segel misterius yang dibuang satu demi satu. Ruang di depannya juga menjadi terdistorsi. Ruang yang tampaknya tak terlihat telah menjadi pertahanan paling menakutkan saat ini. Seluruh doki yang tersisa di tubuh Yun Lang dicurahkan dan dikumpulkan di telapak tangannya. Tubuhnya pun seketika menjadi kosong. Perasaan lelah dan tidak berdaya muncul di hatinya. Yun Lang sepenuhnya mengabaikan ini. Dia melemparkan telapak tangannya ke depan dan memukul ruang di depannya. Doki di telapak tangannya sepertinya telah menemukan titik untuk dicurahkan dan langsung memenuhi seluruh ruang kosong. Dalam sekejap, perisai doki berbentuk bola muncul di sekitar tubuh Yun Lang dan menutupi dirinya di dalamnya. Namun ini bukanlah akhir. Perisai ini sebenarnya menyerap energi alami tempat ini dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Penjaga biduk! Teriak Yun Lang. Wajah syoyen yang agak pucat langsung menunjukkan keterkejutan saat melihat ini. Dia juga memiliki pandangan baru tentang kekuatan Yun Lang. Pada saat ini Yun Lang telah benar-benar mengungkapkan seluruh kekuatannya. Tidak mengherankan jika Doody bintang delapan menguasai dunia sebagai miliknya. Namun tempat ini pada akhirnya adalah benua Yuan Wu. Kekuatan aturan berbeda dari benua doki. Seseorang masih membutuhkan kekuatan kelas Doody agar bisa bebas mengendalikan dunia. Saat ini Yun Lang sebenarnya mampu mengendalikan sebagian dunia sebagai bantuannya sendiri. Kemampuan seperti ini sangat langka. Tampaknya mustahil mengendalikan sebagian dunia di kelas Doody jika seseorang tidak memiliki bakat yang cukup. Pada saat ini rapat ketika perisai di depan Yun Lang baru saja terbentuk. Pilar energi pek hitam pekat selebar 10 kaki akhirnya tiba dan bertabrakan dengannya. Suasana menjadi hening sesaat. Bahkan suara gemerisik di daunan yang bertiup angin pun menghilang. Seluruh dunia telah kembali sunyi. Seperti awal dari kekacauan berlima. Tidak ada aura kehidupan yang bisa dirasakan. Jika tidak ada jejak kematian yang ada hanya keheningan kosong. Kekuatan-kekuatan ini begitu besar sehingga dunia pun tidak berani membuat gangguan sedikitpun. Doody di dalam tubuh Shoyan dituangkan ke telapak tangannya. Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya dan pelat api yang cemerlang sekali lagi mengembang. Pilar energi hitam pekat juga melonjak. Kekuatan yang kuat dan menakutkan tiba-tiba meletus dan mengikis perisainya. Pada titik dimana reinkarnasi kemarahan Buddha bertabrakan dengan perisai, kekuatan robekan yang mengerikan saling bersaing satu sama lain. Pancaran cahaya hitam terus-menerus memecah energi dunia di atas perisai, yang kemudian dimakan oleh pancaran cahaya dan diubah menjadi makanan. Perisai itu juga melakukan yang terbaik untuk menelan energi alam di tempat ini. Kekuatan robekan yang kuat mengubah semua energi alam dalam radius 10 ribu kaki menjadi sekelompok cairan energi murni yang tersuspensi di udara di atas perisai. Itu digunakan untuk mengisi kembali perisai dan melawan reinkarnasi Buddha marah. Dengan bantuan energi alami, Yunlong secara alami merasa sangat rileks. Meskipun dia tampak dalam posisi pasif, dia tersenyum sambil memandangi Shoyan seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kemenangan melambai padanya. Dengan cara ini, aura Shoyan akhirnya menjadi semakin lemah. Rasa lemas pada tubuhnya menyebabkan dia merasa pusing. Namun kekuatan spiritualnya yang kuat terus mendukungnya. Shoyan membalik tangan kirinya yang selama ini menganggur. Sebuah botol giyok muncul di telapak tangan Shoyan. Dia langsung menghancurkan botol giyok tersebut dan beberapa pil pemulihan tingkat 9 muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu-ragu, Shoyan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, Doki murni yang bergejolak melonjak ke pusaran di tubuh Shoyan seperti gelombang pasang. Doki-nya yang kelelahan-lahan akhirnya pulih. Di sisi perlawanan, Alice Yunlang sedikit berkedut saat melihat pemandangan ini. Segera ekspresinya berubah menjadi kejam. Doki di tubuhnya mengalir keluar dan dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan perisa di depannya. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa selama dia bisa memblokir serangan dari Shoyan ini, dia pasti akan menjadi pemenang terakhir. Melihat Shoyan lagi, meskipun dia sudah mendapatkan pil opet yang bisa mengisi ulang Doki-nya, pil-pil itu hanyalah pil pemulihan energi tingkat 9. Terlepas dari beberapa banyak jumlahnya, dia masih merupakan status air dalam ember untuk Shoyan saat ini. Dalam sekejap, Doki kecil yang baru saja dia pulihkan sekali lagi menghilang. Hal ini menyebabkan Shoyan tanpa sadar merasa sedikit emosional. Aku khawatir aku perlu menemukan beberapa formula pil obat tingkat D untuk digunakan. Dengan kekuatanku saat ini, hanya mengandalkan pil obat tingkat 9 saja masih jauh dari cukup. Ucap Shoyan menyipitkan matanya dan menetap jumlah yang berada di dalam perisai. Keduanya saling memandang dan ruang tiba-tiba menjadi terdistorsi. Bahkan jika ahli Dodi tidak menggunakan Doki, tatapannya saja sudah bisa menyebabkan ruang berubah. Seorang ahli Dodi memang luar biasa. Mereka sebenarnya sekuat ini. Yunlong tertawa mengejek, auranya tiba-tiba melonjak, dan kekuatan spiritualnya yang kuat bergedrak dengan keras. Ini adalah kekuatan spiritual dari seorang Dodi bintang 8. Paksaannya saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh aura Shoyan. Ekspresi serius Shoyan berubah menjadi senyum mengejek saat melihat ini. Jika itu adalah pertarungan Doki dengan Shoyan, poin ini mungkin membuatnya sangat serius. Namun jika itu adalah pertarungan kekuatan spiritual, Shoyan hanya bisa menertawakannya. Bersaing dengan seorang alkemis dalam hal kekuatan spiritual, itu seperti seorang pria kurus yang bergulat dengan seorang raksasa. Hasil dari pertempuran itu secara alami sudah terbukti dengan sendirinya. Ketika kekuatan spiritual Yunlang menekan Shoyan, Shoyan tidak sedikit pun takut. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak seperti air sungai kuning. Dalam sekejap itu mengembun menjadi tangan raksasa di atas kepalan Shoyan. Dengan pemikiran dari Shoyan, tangan raksasa yang menutupi matahari langsung menyerang dan berbenturan langsung dengan kekuatan spiritual Yunlang. Meskipun Yunlang adalah Dodi bintang 8, kekuatan spiritualnya baru saja maju ke ranah Dodi. Di sisi lain, Shoyan telah maju ke ranah Dodi 10 tahun yang lalu. Kesenjangan di antara mereka bisa dibayangkan. Shoyan! Sepertinya bukan langkah yang baik melawannya menggunakan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual manusia ini telah melangkah ke ranah Dodi selama bertahun-tahun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa aku lawan. Ucap dalam hati Yunlang. Dia tiba-tiba terkejut saat melihat tangan spiritual raksasa. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Kelihatan ketakutan mengalir jauh di dalam matanya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan dia ingin segera menarik kekuatan spiritualnya. Perubahan ekspresi wajah Yunlang juga ditangkap oleh Shoyan. Senyuman dingin terangkat dari sudut mulutnya. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi kejam. Huh! Menurutmu, apakah masih mungkin untuk mundur sekarang? Keterampilan jiwa tingkat Dodi. Tangan menjulang. Teriak Shoyan. Ini adalah keterampilan jiwa yang ditemukan Shoyan dari gulungan tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tosei. Itu adalah keterampilan jiwa teratas di seluruh benua doki. Shoyan juga menguasainya. Tangan menjulang ini juga cukup berguna bagi Shoyan. Sekarang setelah digunakan, kekuatannya juga cukup mengejutkan. Sambil tertawa dingin, segel di tangan kiri Shoyan dengan cepat berubah. Sesaat kemudian, tangan spiritual raksasa itu bergerak sesuai dengan pikiran Shoyan. Itu meraih kekuatan spiritual Yunlang yang besar dan seperti gelombang di tangannya. Yunlang juga tampaknya mengalami pukulan berat. Wajah kurusnya langsung berubah menjadi pucat. Tangan Yunlang tiba-tiba mengepal erat. Dia menahan rasa sakit yang berasal dari jiwanya. Di saat yang sama, dia tidak berlupa mengendalikan perisai di depannya untuk mencegah Shoyan memanfaatkan situasi tersebut. Sudut mulut Shoyan melengkung. Yunlang ini tidak bodoh. Dia bahkan lebih memperkirkan jernih saat menghadapi kematian. Pantas saja dia mampu menjadi penguasa hutan Lian Yun ini. Dengan kekuatan spiritual Yunlang yang terkendali, Shoyan secara alami merasa sedikit lebih santai. Ditambah dengan pil pemulihan energi, situasinya menjadi sedikit lebih stabil untuk waktu yang singkat. Bagaimanapun, Yunlang juga merupakan penguasa wilayah ini. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Bagaimana dia bisa mau dikendalikan oleh Shoyan? Seluruh otak di tubuhnya menegang seperti baja. Dia mengatupkan giginya dan mantanya langsung berubah menjadi merah padang. Dengan pemikiran di benaknya, suara gemuruh yang menusuk langit terdengar. Hubungan antara Yunlang dan bagian kekuatan spiritual itu akhirnya terputus secara paksa. Manusia terkutuk! Mati! Teriak Yunlang. Dia mengeluarkan lolongan serigala ke arah bulan. Dengan raungan marah yang mengguncang bumi, Yunlang langsung berubah menjadi bentuk aslinya. Dia menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Tiba-tiba warna langit berubah. Hari yang cerah seketika berubah menjadi kegelapan yang kelam. Bulan yang cerah berdiri di awan. Memancarkan cahaya dingin. Dalam kegelapan ada seekor serigala putih berdiri di belakang serigala pemecahawan. Gelombang aura menakutkan menyebar dari tubuh serigala pemecahawan. Menyebabkan ekspresi Shoyan langsung berubah. Bahkan luojen yang tergeletak di tanah memasang ekspresi muram saat ini. Serigala pemecahawan ini sebenarnya memiliki kemampuan surgawi dari suku serigala bulan melolong. Ini akan merepotkan. Begini tubuh saudara Yan Xiao saat ini sudah lemah. Akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan serigala pemecahawan. Serigala pemecahawan ini juga mendapat bantuan dari bulan yang cerah ini. Kecepatan di mana ia memulihkan dokinya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan saudara Yan Xiao. Aku khawatir pertempuran ini akan segera berakhir. Ucap luojen. Luojen jelas memilih kemampuan yang lebih baik tentang gerakan serigala pemecahawan ini. Meski begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Di saat ini terluka parah dan tidak dapat membantu Shoyan. Jika dia dengan paksa menyerang ke depan, kemungkinan besar dia tidak hanya tidak bisa membantu Shoyan. Tapi dia malah akan menjadi beban bagi Shoyan. Meskipun dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya, luojen tetap menyampaikan apa yang dia ketahui kepada Shoyan. Shoyan tentu saja berterima kasih atas hal ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menghadapi serigala pemecahawan, hatinya setidaknya cukup percaya diri. Makanya dia bisa berusaha sekuat tenaga saat bertarung. Shoyan merasakan aura yang perlahan pulih di tubuh serigala pemecahawan. Hatinya tanpa sadar menegang. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar serigala pemecahawan akan benar-benar membunuhnya. Selain itu pengisian pil obat pada tubuh Shoyan terlalu sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, tubuh dodi bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh pil obat tingkat 9. Matanya sedikit berkedip. Meskipun dia merasa sedikit enggan di dalam hatinya, situasinya menyatakan bahwa jika dia tidak menggunakannya, kemungkinan besar Shoyan akan mati di sini hari ini. Tarik-menarik antara reinkarnasi Buddha marah dan teknik penjaga bidu terus berlanjut. Sebuah pemikiran melintas di benak Shoyan dan segil api di antara alisnya berkedik-kedik. Segera setelah itu sekelompok api hitam pekat terbang keluar dari antara alis Shoyan dan mendara di telapak tangannya. Saat itu muncul, kekuatan hisap yang menakutkan menyebar dari sekitar api hitam pekat. Semua medium di langit ikut bergerak dan tersedot dengan paksa. Setelah itu ia menghilang dengan kilatan di permukaan api. Ekspresi cemas dan muram Luwajin langsung berubah saat dia melihat nyala api ini. Ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut ketika dia melihat api di tangan Shoyan. Ini adalah api surgawi. Ini adalah peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Api pemakan di hiliti. Ucap terkejut Luwajin. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan versi 2-nya ya. Sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa dan bye-bye.